Intro Salam jumpa pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Tua ke Indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan Semoga kita sehat selalu dan rejeki kita dilancarkan Dan ini juga salah satu format yang tidak kalah menarik Lagi-lagi pada event elite Global Chess League 2023 Pada ronde kelima pertemuan Grandmaster Maxim Fagiela Graf Menghadapi Supergirl Master Manus Carlsen Dan bagaimana permanennya langsung saja kita simak Di Catur Tua, Indonesia Balik teman-teman disini Maxim Fagiela Graf Putih Memulangkah dengan peon ke-4 Berlanjut E-5, kuda ke-3, kuda ke-6 Dan gajah ke-5 Pembukaan Rui Lopez di papan Berlanjut kuda ke-6, Berlin Defense Rokhadi Lalu kuda menerima peon sentral Biasanya langkah benteng juga langsung ke depan Mengetek Raja adalah opsi Di-4 terlebih dahulu Kuda ke-6 Gajah langsung memutuskan menukarkan terhadap kuda Peon D menerima Lalu peon memukul peon Kuda menerima Lagi-lagi menuju endgame Disini Maxim Fagiela Graf menukarkan Montriska Raja menerima kuda ke-3 Dan gajah ke-6 Tentunya juga Ini salah satu mainline yang sudah juga cukup banyak dimainkan Super Grandmaster Kuda ke-2 Gajah ke-5 Benteng ke-1 Dan tentunya raja menghindar ke-8 Kuda ke-4 Lalu kuda mengukul kuda Kuda menerima Pada partai masa lalu Langkah yang pernah dimainkan ialah dengan benteng ke-8 Disini peon ke-6 dari Manus Carlsen Dan ini adalah langkah No Pelti Sehingga setelah langkah ke-13 ini Kita memiliki partai yang baru Bagaimana Maxim Fagiela Graf merespon langkah ini Dipilih gajah ke-4 Maka berlanjut saat ini benteng ke-8 Benteng ke-2 Menupuk benteng ke depan di file D C-5 saat ini mengusir kuda Kuda mundur ke-2 Gajah ke-6 Dan Maxim Fagiela Graf fokus rencana benteng ke-1 Menupuk benteng Dan disini gajah ke-7 Bagaimana Bang kenapa tidak diterima peon ini misalkan Ini juga sebuah opsi teman-teman Karena memang apabila B-3 terlihat gajah ke depan akan terjebak Masalahnya ada C-4 Tetapi disini kurang tertarik juga dari Manus Carlsen Ia langsung gajah ke-7 Berlanjut dengan kuda ke-3 G-5 saat ini Gajah mundur ke-3 Dan benteng ke-8 Berlanjut dengan menempatkan kuda di sentral Kuda ke-5 Dan Magnus melakukan simplifikasi Gajah menukarkan terhadap kuda Benteng menerima Peon terancam 2 kali C-4 Dan G-4 saat ini Juga menghentikan advance peon ke depan Benteng ke-6 Dilanjutkan dengan raja ke-2 Benteng ke-8 Dan menukarkan pertukaran benteng Gajah menerima Dan H-4 Terlihat juga mengorbankan teman-teman Tetapi juga membuka tentunya ruang bagi raja ke depan Memang diterima peon Tetapi raja ke-3 kita lihat Ini juga terlindungi Dan bahkan peon hitam ini Menjadi pelindung bagi putih Magnus kalsan melanjutkan permainan dengan benteng ke-6 Juga mengancam peon Disini tidak dicoba dengan peon melajuman support Walaupun ini bisa teman-teman Tetapi gajah ke-4 Gajah ke-5 berlanjut Gajah ke-3 B-5 Dan A-3 menghentikan peon tentunya F-6 Dan peon memukul peon Gajah menerima Lagi-lagi ditawarkan juga gajah Gajah mengukul gajah Benteng menerima Dimana ke depan apabila langsung peon ini diterima Benteng juga memukul peon Oleh sebab itulah Maxim Fagellagraf Benteng ke-2 terlebih dahulu C-3 saat ini Maka benteng ke-2 skat Raja ke-7 Dan B-4 Benteng ke-6 Lalu benteng ke-3 Disinilah teman-teman Posisi kritikal Magnus kalsan memilih juga untuk mengetek peon Benteng ke-2 Akatan tapi inilah pancingan Maxim Fagellagraf Kita lihat Sebagus-bagusnya juga Magnus kalsan endgame Bisa juga tentunya silap Karena memang juga tekanan waktu Bahwa Magnus kalsan Hanya tersisa 19 detik Dan sedangkan Maxim Fagellagraf Disini masih ada 1 menit Sebelumnya teman-teman Untuk juga tetap melindungi peonnya Benteng ke-6 adalah opsi Dimana Raja memukul peon saat ini Benteng ke-4 dapat dimainkan Mengapin juga peon Dimana juga Raja dapat ikut advance ke depan Men-support juga peon Kita lihat peon sedang dipin Oke Di dalam posisi seperti ini Benteng ke-2 juga mengetek teman-teman Maka opsi terbaik Benteng memukul peon C3 Dimana men-support peon Walaupun mengorbankan peon Tetapi juga mengetek peon ke depan Sebelumnya mungkin yang diharapkan Manus kalsan Apabila diselamatkan peon ini F4 Masalahnya tentu Disini manus kalsan akan unggul Karena benteng memukul peon teman-teman Benteng ke-5 menghentikan ke depan Misalkan Disini benteng ke-C1 Walaupun benteng ke-C5 Ada C2 Benteng memukul peon skak Raja berpindah Dilakukan skak Maka raja akan advance Benteng ke-C3 Maka disini benteng Langsung juga melakukan skak Mempersiapkan peon promosi Sehingga wajib ditukarkan teman-teman Maka unggul 1 benteng Dapat melakukan skak mat ke depan Namun rupanya Kita kembali Dan tentu Maksim Vagelagraf juga sudah Mengkalkulasi dengan baik Yang memilih benteng memukul peon C3 Maka benteng memukul peon Raja memukul peon saat ini Raja ke-F6 Benteng memukul peon Lalu benteng ke-E2 Bagaimana dimainkan? Disini dilakukan skak Karena apabila langsung terburu-buru menerima peon A7 Masalahnya dilakukan skak Benteng akan tumbah Oke teman-teman Oleh sebab itulah Disini dilakukan skak Raja ke-E5 Raja ke-G5 Raja ke-D5 Benteng memukul peon A6 Benteng memukul peon C2 Dan setelah benteng ke-B6 Disini juga Magnus Carlsen menyerah Dan dapat dikalahkan Maksim Vagelagraf Pada ronde ke-5 Dan yang jadi pertanyaan Mengapa manuscarsen menyerah? Apabila dilanjutkan Saya akan menunjukkan Cara sederhana kepada Anda Raja ke-C4 Men-support peon Maka dilakukan skak Benteng ke-C6 Raja ke-B3 Ditukarkan saja Benteng teman-teman Dengan ide Raja ke-H6 Dimana peon akan dimakan Lebih cepat promosi ke depan Saya akan melanjutkan Sampai selesai Dimana Raja ke-B3 Kita ambil Untuk juga menggerogoti peon satu per satu Maka yang terjadi G5 Peon memukul peon Inilah kira-kira Pola yang terjadi Teman-teman Dimana saat ini Peon akan juga promosi Dan peon ini juga dapat Dihentikan ke depan Dengan ide melakukan skak Kita lihat Raja menghalangi Maka Raja ikut membantu Teman-teman Seperti itulah seterusnya ke depan Dilakukan skak Lalu tentunya Raja dapat advance Karena apabila B2 Dilakukan skak Dan kita lihat Raja ke-B3 saat ini Dan tiada lagi pilihan Kecuali Raja ke-C1 Maka membawa Montri ke-C2 Adalah skak Luar biasa Bagaimana kira-kira Endgame yang terjadi Berikut tingkat akurasinya Ulasan permainan dari komputer Menunjukkan tingkat akurasi Dari Grandmaster Maxi Vagelagraf 96,2% Dan Grandmaster Manus Kalsen 88,9% Pada teman-teman Demikianlah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Tunggu kami dengan cara like Subscribe dan juga share Yang membuat kami Semakan bersemangat lagi Di dalam meng-update Konten catur menarik lainnya Bila ada saran ke depan Jangan raja tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Lantari Anda Salam Satur Tok Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton